Halo guys balik lagi di channel Bang gendul kali ini aku mau ngebahas custom rom buat Redmi Note 7 alias lavender dan sekarang aku lagi ada di custom rom X droid ini dia X droid cav ya stbl stabil for Redmi Note 7 dari Kang Sijuan keterangannya kayak gitu notice 4.4 build untuk kernelnya terus kernelnya juga harus GTI heptik ya terus sudah ada gaps nya jadi kalian nggak usah nyiapin gap lagi Oke untuk dalamnya seperti ini sekilas terus untuk gapnya juga sedikit ya nggak terlalu banyak mungkin dia pakai yang basic kayak gini tampilannya langsung aja kita cek untuk magisnya yang sudah aku rename di bagian safety net nya kemarin sih aman ya ya kayak gini aman semua ya terus karena disini aku pakai line bank coba aku dan pakai trik yang jadul dan ternyata masih tetap kebaca sebagai akses rotenya ya kemudian untuk kamera kayak gini kameranya dia pakai kamera yang lawas seperti ini ya jadi nggak usah kita review terlalu jauh karena kameranya kayak gini kalau misalkan kalian suka jepret-jepret ya tentu aja harus menggunakan kamera eksternal entah itu Google cam atau yang lain ya terserah oke masuk ke dalamnya seperti ini what are you looking for apa yang kamu cari kalian bisa ketikkan disini ya untuk nyari cepetnya ya misalkan kanan mau ngatur apa aja apa gitu tulis aja menunya disini nanti bakalan kebaca guys terus kita ke about font dulu tampilannya kayak gini kita langsung ke firmware information Android 11 ekstroy sekarang warnanya hijau ya kalau kemarin kan identiknya merah ekstroy chaff itu dia untuk versinya 1.7 kemudian untuk kernelnya sebenarnya bukan ini ya jadi kernelnya itu sudah aku ganti guys tuman aku kemarin lupa banget untuk screenshot sebelum aku ganti yang yang jelas setelah aku cek ya di antutunya itu pakai kernel bawaannya enggak terlalu enak jadinya aku ganti kita aja tanpa pikir panjang terus untuk suhu baterainya juga cepet hangat ya itu alasan kenapa ganti terus begitu udah ganti pakai mistik yang 82 ini kalau di Redmi Note 5 kan sebagai andalanku terus aku tes di sini ya kali aja enak ya terus aku cek di skor antutunya itu dapat lumayan 185.000 sekian dengan ringgiannya seperti ini guys menurutku ini udah oke sih cuman untuk suhunya emang kurang stabil baterai temperaturnya masih tetep hangat bawah 40 derajat celcius ya cuman ini jauh lebih oke ketimbang karena bawahnya yang cepet hangat guys ini masih stabil menurutku kemudian aku juga udah cek di CPU throttling untuk CPU throttlingnya kayak gini ini pakai mistik ya setelah aku ganti kalau yang ini ini pakai Nexus yang 9.1 karena kemarin ada yang nyaranin ya menurutku lumayan cuman untuk suhunya emang masih anget guys jadi aku ganti lagi pakai mistik 8.2 kalau nexusnya yang ini versinya ya sekarang kita cek untuk internetnya di bagian mobile network terus kita ke advanced perfect network tipenya sudah banyak pilihan terus untuk hotspot dan tetheringnya disini juga sudah support untuk tethering VPN untuk advanced lagi ada private DNS juga disini kemudian kita ke bawahnya lagi ada display tampilannya kayak gini guys untuk di bagian double tap to wake ini aman ya nggak ada masalah kemudian kita ke bawahnya lagi di bagian baterai untuk baterai manager tampilannya seperti ini untuk penggunaan baterai kita tinggal klik aja baterai use seperti ini untuk baterainya nggak bisa dibilang boros cuman nggak bisa juga dibilang irit ya ya standar-standar aja kalau untuk sound kayak gini tampilannya paling bawah kita cek dan ada directnya guys ada misound enhancer nya disini kemudian untuk storage nya internal terus di bagian sistem system itu kena 11 giga ya untuk security ada pin fingerpin ada facepun lock juga terus ada juga ditambah app locker sama smart lock jadi ini termasuk lengkap banget ya untuk security nya kemudian paling bawah ada order untuk order di bagian bahasa ternyata sudah ada bahasa Indonesia disitu guys dan ada yang ketinggalan di bagian paling atas kalian bisa atur di menu MNM list ini ya minimalis kalian bisa atur mulai dari sistem interface nya untuk icon pablenya seperti ini kalian bisa atur kalian bisa ubah sendiri ini kalau pakai drag mode nya ya kalau pakai yang light mode kayak gini guys traffic indikator terus status bar icon nya segala macamnya ada disini juga guys klik setting klik setting untuk navigasi nya sayangnya kalau kita pakai tiga tombol back home recent itu gak ada pilihan untuk invert atau untuk ngubah letak tombolnya ya kita atur dari kiri ke kanan itu gak ada pilihan menunya guys jadi disini aku menggunakan gesture navigasi aja di bagian button kayak gini tampilannya cuman ada dua menu doang terus untuk lock screen nya cuman ada pilihan kayak gini doang ada mislenos ada gaming mode cuman gaming mode ini sebaiknya gak usah diaktifin ya karena kalau diaktifin itu malah justru mengganggu saat kita main game guys jadi gesture nya itu kalau misal kepencet atau hilang enable gaming mode nya ini juga bakalan hilang dan karena gesture nya sudah terlanjur kita hidupin atau kita nonaktifkan disable gesture nya ini maka solusinya kita gak bisa ke home screen ya jadi harus tekan tombol power guys kan jadi mengganggu nantinya jadi sebaiknya gak usah diaktifin terus kemudian untuk di bagian dan perekam layarnya ini ini kan ada perekam layar ya tampilannya kayak gini ini menurutku kurang oke untuk perekam layarnya jadi setelah kita aktifin perekam layar lalu kita selesai ngerekam itu disini bakalan tetep ada nyala guys ada nyalanya gitu ya contohnya ya gak usah kita contohin yang jelas pokoknya dia disini masih nyala jadi harus dihidupin secara manual di bagian quick setting nya masih ada menu lain di bawahnya sebenarnya nih tapi karena aku gak terlalu butuh jadi tetep aku taruh di bawah sekarang kita coba untuk hidupin hotspot sama wifi secara berbarengan ya hotspot nya sudah aku hidupin dan wifi nya masih tetep bisa hidup masih bisa jalan bareng disitu guys kemudian untuk resen aplikasinya disini gak ada fitur buat ngunci aplikasinya ya guys pilihnya kayak gitu doang ya di bagian menu panggilan kita coba calling 186 ya apakah ada perekam obrolan saat kita nelpon oke oke ternyata gak ada fitur buat rekam obrolan saat kita nelpon guys ya mungkin kita cek dulu ya untuk review kali ini misalkan ada yang kurang kalian bisa tanyain di kolom komentar bisa dikoreksi pokoknya tulis aja apa aja yang ada di unek-unek kalian ya makasih kalian sudah nonton maaf kalau ada salah-salah kata dalam penyampaian dan akhir kata bang kedua pamat untuk diri see you bye bye